Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasiruqaniru'ajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, sekedar informasi kita insyaAllah bulan depan ini mohon maaf tidak minggu kedua tapi kita minggu ketiga tanggal 18 ya tanggal 18 Maret karena tanggal minggu kedua kemungkinan kita akan bersama-sama maulid di tempat guru kita yaitu Haji Fahrudin Al-Bantani diserah ya jadi artinya bulan Maret itu jadi minggu ketiga tanggal 18 Maret insyaAllah kalendernya dibolongin ya Bu tanggal berapa? tanggal 18 Maret kita insyaAllah nah kemudian nanti tanggal nanti tanggal bulan depannya kita tidak ada pengajian bulanan tapi pengajian akbar bulan April tanggal 7 April ya tanggal 7 April akan mengadakan peringatan maulid secara akbar kita nanti insyaAllah ya mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan kelanjaran tahun-tahun demi tahun Alhamdulillah bertambah jamaahnya tahun kemarin saja di panitia menyiapkan 7500 daripada ini kurang ya nah itu terlalu banyaknya apalagi besok besok tanggal 7 April banyak guru-guru kita termasuk daripada Ustaz Pakdul Samad LCMA kemudian juga Bapak Al-Habib dan para ulama-ulama kita yang lainnya insyaAllah mudah-mudahan akan hadir bersama-sama kita insyaAllah ini nanti-nanti panitia ibu-ibu yang tahun-tahun sepertahannya kemarin kalau pengen membantu senek ya untuk itu nanti itu uploadnya akan disiapin nanti bulan depan akan dibacakan fatihah-fatihahnya mau dikirimkan kepada siapa insyaAllah satu kita butuh mungkin sekitar 7-8 ribu box senek insyaAllah ya itu akan mudah-mudahan biar bisa nanti semuanya ya kalau seandainya ini satu yang hadir semuanya nasi seribu-seribu box cukup udah semuanya insyaAllah insyaAllah amin ya Rabbul Adamin ahli salam berbicara bapakih hadji Fahuddin Al-Bantani ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan juga Teh Fahrudin Alhamdulillah beliau hadir juga tahadus binimah kepada jamaah calon bohuni suruh banyak Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan ini pagi yang barokah amin dan insyaallah mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini anak cucu kita Allah jadikan anak yang soleh dan sualiha mudah-mudahan bisa cepat kuliah insyaallah cepat nikah bisa cepat pergi ke Mekah dan ke Madinah insyaallah bisa tawaf di Ka'bah mudah-mudahan bisa sangi dari sofa ke Marwah bisa nginep di Musdalifah bisa nginep di Musdalifah bisa nginep di Musdalifah memang kalau hasil gak nginep di Musdalifah Bu di Madang Arafah lalu ke Mus bermalam di minat lalu insyaallah bisa pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah rizkinya mambrah mobilnya men insyaallah bapaknya jadi lul istrinya namanya khadijah mati mah wanya insyaallah jadi ustazah matinya husnul khot alhamdulillah itu ain amin salawat serta salam kita sampaikan keharibaan dunia manusia satu-satunya manusia yang tidak bisa diganti-ganti manusia yang Allah sudah cap siapa inginkan surga pintu selalu terbuka tak mau dan dimiliki hanya terbang di sini carilah pintu surga dengan amat sendiri bapaknya gak bisa nyanyi nah kalau bapaknya kan pintar yang ngaji ya coba dicoba bapaknya kan bismillahirrahmanirrahim tulhuwak tulhuwak alhamdulillah lamyalil walam yakun pintar kan gak coba ibu suruh nerusin alhamdulillah boleh dicoba pak Bismillahirrohmanirrohim Wasiqoladi Tapi kalau minggu suruh menurusin nyanyian pintar Itu gak pak? Terus dicoba Terus dicoba Sungguh aneh Gak kenapa aneh gitu pak Ini ceramahnya yang lama Eh yang panjang apa yang pendek? Panjang Pak Ceramahnya yang lama apa yang sebentar? Bapaknya minta yang lama Ibunya minta yang panjang Eh anak muda belum tahu deh Ini pelajaran bapak-bapak Tidak ada penutup Nabi Melainkan pergidangan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan syafa'atul uzmah Nanti di Yomul Akhirat Amin ya Rabbah Ya Rabbah Amin Amin Tentunya kalau kita sering Mencintai sesuatu pasti sering disap Sering disap Kalau ibu senang sama suaminya Suaminya sering disebut gak? Alah buruk-buruk Kadang-kadang suaminya udah gede Hitung gendut lagi kan Udah manggilnya Sini gendut Gendut Orang sono cipinan Orang cipin Kalau orang kebayoran lama Enggak beda Enggak Nih Awalan ngaji seperti ini Ya Allah Subhanallah Nenek-nenek Melototin sayang Saya baru kali ini Nama israman Di prototin mana nenek-nenek Amin Insya Allah Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Amin Dan mudah-mudahan Hidupnya mulia Amin Hadir wal hadirah Ketika kita cinta Kepada sesuatu Pasti sering bisa Sebut Nah kalau kita Kepeng dicintai oleh Rasulullah Sering bisa Ya Allah Saya minta Amin Banyak rohman Dan syafa'ah Amin Ya Allah Saya minta Amin Husnul khatimah Amin Ya Rabat Amin Salatullah Salam Salam Amin Salam Amin 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 Tiara'ah nochmal Amin Pouh berbual manusia hidup pasti punya tujuan betul lah kalau manusia hidup enggak punya tujuan bagaikan mobil tanpa supir betul manusia tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir belok kiri lama-lama akan terjungkir bener mak bener ngomong tadi kan guru kita ngomong masalah iman masalah iman kadang-kadang kalau iman naruhnya kadang-kadang waktunya cuma 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 kalau lagi dagangan Masya Allah orang-orang tembangan orang-orang 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 orang orang-orang orang banyak banget terjunnya nih ada empat coba bayangin kalau manusia hidup punya tujuan mestinya nyontoh kepada siapa Rasulullah 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 ini kadang-kadang ada yang ngomong kalau nggak ada di jaman rasulullah katanya ya Allah kagak boleh ada namanya maulid katanya memang yang hadir di sini nggak pernah lahir ya berarti kalau misalkan jaman nabi nggak ada sekarang ada berarti bingung ya nggak nah ya nggak ada mursi dulu ya Allah paham nggak nah kalau belum data saya dantai ini saya datai biar-biar jelas nih ya Bu ya ya Pak ya ini berbicara masalah kayak seperti maulid mau maulid ada yang mengatakan maulid ada yang mengatakan mau maulid secara etimologi bahasa cihlah gaya doang arti juga nggak arti menerbahasa maulid itu adalah waktu dilahir Nah kalau maulud adalah bayi yang dilahir nah sekarang kalau ditanya hukumnya maulid apa nggak ada tetapi kan rasulullah punya misi dan apa visinya setelah lahir rasulullah ngerjain amalan yang dicotoh oleh umat rasulullah ngerjain amalan yang dilahirkan ini kan semuanya kodawallahu takdir al masa kita lahir nggak boleh ibu lahir ibu lahir pada bulan Februari berarti hukumnya apa nggak ada makanya kalau diperingatkan itu namanya ijur milat nah ini milat yang kedelap milat kedelap ini udah 8 tahun ya ini maksudnya milat mantan pacar atau mantan apa pengajian pengajian saya pikir kayak Lutfi mantan pacarnya udah 8 tahun enggak begitu kira-hukumnya nih Hai hidup milat itu latihan apa bulan tahun dan masa kita lahir gak boleh disuruh apa kalimat syukur nggak boleh nalar naluri naluri ya akal ilmu mantiknya luar biasa nih ilmu logikanya nah kalau dihukumnya maulid masa kita nggak boleh lahir iya nggak paham nggak berarti kalau yang ngelawan dengan kelahiran dengan maulid itu sudah musuh Rasulullah Rasulullah juga dilahirkan kita dilahir nah yang perlu kita contoh adalah sunnah amalan-amalan Rasulullah yuk kita nyontoh di dalam surah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 you understand dan aja deh ya cepat di waktunya sampai jam berapa bu jam sepuluh jam rusak kali di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 dalam tanda kutip bioskop ya kan ada bioskop Juan Jiwan ya Nah mau selikor Bismillahirrahmanirrahim jawabnya telan bener ya udah ngedeng kegini masyarakat karena kebayoran lama ya Allah Al-Quran jauh ini kencang mata sih jadi mereka kalau disini langsung maksudnya karena jawabnya kencang bener ya ini kalau ada uswatun ada iswatun begitu ya ya amal boleh baca uswatun boleh baca uswatun boleh baca uswatun is waktu dalam tanda kutip di dalam tafsir jalanudin asyuti dijelaskan bika siril hamzati waduh miha boleh dibaca kasuh boleh dibaca dong tapi kalau menurut Imam Hafiz bobo ya itu wajib ini buka kitabnya ya punya kitabnya nggak apa-apa kalau menurut imam waros kan ada yang baca panjang ada yang baca pendek kalau surah al-fateha kalau menurut imam waros waros itu batanya malikiyah umidin kata yang tahu ilmu-kata tergantung ngikutin imam siapa kan begitu ya nah sekarang ada orang campur aduk menurut imam syafi memakainya imam Hanafi ya hancur ikutin guru-guru ulama kita ya Allah kalau manggil suaminya kulunya ayam ha 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 Sesungguhnya telah ada Ada orang Jawa? Sudah? Patah? Amon? Dan lain-lain sebanyak Seratus tiga puluh lima juta Siakul kalam Ini dalam bentuk kalimah-kalimahnya ini Lamnya menjadikan Lamu tauqib sungguh Kotnya adalah harfiah Kalau dalam ilmu jurumia dijelaskan Walaharufu maa la yafnuhu Dalilul ismi Waladalilul fiali Lamni li Lamni li Lamni li Lamni li Lamni li Sampai pagi saat lagi juga Suwaya-suwaya Nah kalau kotak arfiah meletaknya pada Bentuk kalimah fi'il Ini kainya fi'il madi Itu menjadikan fi'il madinya Bentuknya pasen Do you understand? Waktu kita dulu di sekolah di Madurasah Gitu ya Namun-muluh capek Lafal kana itu bukan aslinya kana Kalau ngikutin wajian fa'ala Begini kalau ngasih dulu Kalau saya nih Kalau di dalam kita Buka amsi lalu tasrifiyah begini Kau wahna yukawinu Takwinam 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 Tang takwanam tikwana Mukawwana mukawwinun mukawwannun Kau winnam Mukawwannun mukawwannun Tuh Itu amsi lalu tasrifiyah Ngikutin wajian fa'ala Aslinya bukan apa Bukan kana langsung Kana apa Di iklal di dalam ilmunya Kana asluhu kawwana Ala wasdi fa'ala wakil lalu kulibatil wawu alifan aila talita harukiha wang fitahima qoblaha fasoro kanak yaudah kalau udah paham mudahnya udah ya kalau kanak kan bentuknya pasir kalau bahasa inggrisnya kalau bentuk kata kerjanya adalah irregular form sama irregular form artinya juga gak tau buat buat ini aja ada buat gaya doang boleh lah kalau saya kan ngikutin sama habib nabil makanya kalau misalkan kita sudah mengetahui siakul kalam kalau sudah mengetahui harus mengetahui itu cara nafsirin al-quran kalau sudah mengetahui tentang liat ada namanya si bak salah gak ada ada kudu ilmu nafusorofnya amsidatut tashrifiyah ilmu bayarnya ilmu majatnya ilmu manteknya ada jadi gak sembarangan sembayangan tidak sembarangan nah ini ada ayat ini ada namanya hubungan sebelum dengan sesudahnya ayat dengan ayat yang berikut kita kan namanya punya hidup punya tujuh kalau punya tujuh berarti nyontoh rasul nyontoh rasulullah kalau dalam bentuk bahasa inggrisnya ada namanya bentuk kata kerja beraturan ada yang tidak beratur kalau yang beraturan bahasa inggrisnya gampang itu beraturan ada yang gak beraturan go when gone ya gak pak pernah di madurasan ya nah disini apa lanjutannya pasti kalau ada pinggir pasti ada fa'ilnya yang terjadi tuh masa ada laki gak ada perempuan kan repot ya gak ya dunia ini kan berpasang-pasang ada yang ganteng ada yang jelek ya gak ada yang cantik ada yang isut kan begitu ya iya Allah tuh apa yang dicontoh kepada rasulullah Allah sudah beri habar kepada kita uswatun hasanah yaitu kalimatnya bentuk nakiroh bukan bentuk ma'rifah kalau bentuknya nakiroh siapa saja wajib nyontoh rasulullah tapi kalau kalimatnya al-uswatu dengan al-hasanatu itu cuma keluarganya aja sama bapak sama anaknya dia akan gak nakut di bapak kalung anak ampret bapaknya nyolong anaknya nyok nah maksudnya kalau bapaknya seneng aja anaknya seneng aja ngaji uswatun hasanah ini bentuknya sifat dan mausuh nah dan man man ngerti gak anggap aja ngerti lah biar cepet selesai ya ini nyontoh apa yang ditontoh oleh rasulullah nyontoh sunnah rasulullah keluarga di dalam rasulullah di dalam kita mukhtarul ahadis halaman 21 juga baris sebelah kiri baris nomor 8 kalau tidak salah disitu di dalam kita mukhtarul ahadis hadis yang direwajar oleh imam ad-daylami melalui imam ibnu abad rasulullah s.a.w. bersabda ada empat perkara apabila orang kebayoran lama kepengen nyontoh rasul biar hidupnya bahag al-awalu yang berjama yang berjama antar punah jauh jaduh s.a.w. ad-dan mempunyai istri yang s.a.w. ingin pak punya istri yang soleha ingin pak istri yang soleha ketika sama suaminya tidak madur kailah ya s.a.w. dipandang sama bapaknya kagah demam hitam tidak umel tidak jangan ditak ini lakinya pulang kagak dapat duit cemberut muru orang semua istri saya istri saya kagak buka air gak apa-apa dosi ini dosa begitu dosa dimana orang berdosa sebaik-baik yang pertama mempunyai istri yang soleha yang soleha dipandang kudu nyenengin bo bo kalau dipandang sama suaminya kudu nyeneng kalau pulang dari kerja tidak dapat duit senyum assalamualaikum kan begitu kasih salam eh ayam bel pulang kan begitu ya Allah lah bagaimana biar istri yang soleha biar dilihat sama suaminya cantik beliin bedak bedak 2 juta sekarang bedak 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 kalau yang 2 juta tidak mampu turun lagi yang siang 300 malam 300 bedak bedak yang ada stonernya dong yang kalau dipakai mungkin emang ibu doang yang vesel istri saya juga suka vesel kalau istri saya vesel kan saya ikut istri saya abisnya vesel saya dikesel sama mininya alhamdulillah borobor kalau ustaz siang 300 malam 300 kalau ibu tidak mampu turun lagi yang harga 200 bedak tunji yang kecil bedak turun kalau 200 tidak mampu turun lagi yang 90 ribu ada toko namanya bedak cepuk borobor borobor pak ustaz setelah sehari 90 ribu oh kalau memang tidak mampu mohon maaf turun lagi harganya yang harganya 7 ribu 100 ribu yaitu berkat yaitu berkat tempat bayinya ya bener ya ya Allah mohon maaf borobor pak ustaz orang suami saya kan tukang gojek eh tukang gojek sekarang sehari bisa sampai 5 juta ya payah dapatnya bisa sampai 5 juta perlu buktian motor baru dari dealer di bawah pulang begitu berangkat salam amabini salam alaikum berangkat ayam saya mau berangkat gojek begitu ya begitu pulang mau gojek naik mikrolet lagi jual kan 5 juta ya Alhamdul nah kalau 7 ribu gak mampu turun lagi yang 2 ribu 500 bedak tipan nomor nah itu apa masalahnya kalau nomor lima kemerahan yang ya dicula mayakinnya ngebul bukan begitu ya Allah itu subaha walaha walailah walauah yang nomor lima biasanya dipakai sama bapak buat main karam biar li bener orang saja pernah main karambol ya Allah nih ini ini ibu-ibu bawa papers gak nih Allah dilihat dilihat suami ya Allah nyetengin jangan demok nih kadang-kadang ya Allah udah tidur di depan TV bisa tidur bangun kayak ngeriap kayak tikus dijembur Allah ya karim makanya kalau pak pak kalau istri lagi sakit jangan dibawa rumah sakit lama sembuhnya tuh kalau istri lagi panas dingin jangan dibawa bus ke semas bawa ke toko emas 50 gram ngeriga begini begini masya Allah eh bener bu bener malaman ya Allah subhan antakuna zauzatu sualihat kalau kebingin bahagia punya istri yang sualihat ini ingat-ingat tuh mohon maaf istri mohon maaf kalau misalkan dalam agama istri walaupun boleh dikatakan hajinya 41 kali solatnya pun seumur hidup masih ngelawan sama suami harus masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau istri kebingin masuk surga mah tergantung suami gitu salatul Selamat malam. 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 ini masih rangkaian tadi apa namanya jabaran dari antakkunagaw suatu solihatan yang kedua yang kedua mempunyai anak yang soleh dan soh leha ibu senang punya anak soleh ya Allah kita ya Allah Alhamdulillah tadi udah baca kitab Masya Allah saya baru-baru nggak bisa baca kitab jangankan yang gondor yang botak aja nggak bisa benar Masya Allah begitu ngeliat punya anak yang soleh makanya kita doain anak-anak kita untung hadisnya waladun solihun isimna kiroh berarti anak siapa saja bisa mendoakan kepada orang-orang dasar Al-Qur'annya mana dalam suruh Al-Hasr ayatnya number 10 10 suruh Al-Hasr waladhin aja umim badim yakuduna rabbanau firlana wali ikhwanina lalina sabakuna bilman itu dasarnya makanya kita boleh doain orang lah Fatihah tadi yang diawali dia oleh guru kita masa misalnya malaikat ya kan masa SMS bisa ngalih maik kalau misalnya Fatihah kan nggak nyampe ini Al-Qur'an nggak bakalan muncul gitu nah karena maunya Allah waladhin sabakuna bil waladhin aja umim badihim dan orang-orang yang telah datang mimpadihim sesudah kita siapa para nabi dan pakaros kemudian apa yaquluna mohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa ayat dimana ad-du'a yaquluna ad-du'a robbanau firlana ya Allah ya rob ampunilah kami wali ikhwanina lalazina sabakuna bil'in tuh makanya boleh ya sekarang udah dantak ya doain orang lain boleh boh boleh nah kalau nggak boleh doain orang lain saya doain orang sini ntar pulangnya ke jebros god umpama kalau doa kagak nyampe ya Allah paham ya Bu ya paham ya Bu ya dua punya anak yang soleh kalau punya anak yang soleh kemana-mana orang tua mau dikasih emas gunung nggak bakalan tau karena apa? masih nggak ada ya Allah doa makanya ya mohon ya Allah kepada Allah ini majlis mudah-mudahan mudawa dan continue insyaallah menjadikan baiki jannati rumahku adalah surga surga kudua tiga empat insyaallah nanti yang akan datang insyaallah itu saja yang bisa sampaikan kalau saya ngomong keralupan yang kasihan mama kalau saya ngomong keralupan apa lama kasihan bapak-bapak ya mohon ya Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan nenek lampir naik sepeda mundur ke belakang ke jebus sumur kalau ibu dan bapak ingin lihat Pak Munawir ingat waktu tidur dan begitu ya Alhamdulillah burung tiangrawasi belinya di kampung Melayu terima kasih I love menenek-menenek pasti I love lapan juga ya kan Alhamdulillah baiklah kerudung merah kerudung putih kerudung putih dicapur sama kerudung biru itu nama-nama warna itu saja sekian dan terima kasih nanti ada doa ada ceramah lagi mohon maaf ibu kalau doa tangannya jangan ngamble ya Bu ya doa jangan ngamble itu namanya doa ogah-ogah contohnya begini terserah lo deh mau ngasih muka agak kan begitu ya itu namanya oga-ogah agaknya kalau nya apa doa tangannya diangkat diangkat sebelum doa coba diangkat dulu angkat semuanya dipalik ke temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 memang masih begitu pindahan dari cipinan makasih kita ucapkan kepada guru kita ke Haji Munawir ngacir semoga beliau ilmu yang sudah diberikan kepada kita nama-nama ke dunia kami silahkan kepada guru hadroh selamat menikmati selamat menikmati wawah wawah ala 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton